Hai Minasong konnichiwa kembali dengan Nippon Time ya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tetap di GFT Basic A2 ini melanjutkan pembahasan pola kalimat gitu ya Nah berbeda dengan pembahasan sebelumnya kali ini kita hanya akan membahas 15 bentuk kalimat saja karena nanti di dalam ada saya masukkan beberapa perubahan kata kerja yang mengulang begitu supaya tidak lupa begitu jadi saya hanya mengambil 15 bentuk kalimat untuk video kali ini Hai langsung saja kita bahas ke pola kalimat pertama Hai eh disini ada Ichibang disini ada tsumori nani nani tsumori Oke sebelum tsumori ini adalah kata kerja bentuk kamus ya kita sudah pernah belajar bentuk kamus begitu ya kemudian ditambah dengan tsumori ya artinya yaitu berencana nah pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang rencananya akan dilakukan dengan sudah dipikirkan secara spesifik namun secara waktu belum terjadwal detail jadi hanya rencana tapi masih di pikiran gitu tidak ditulis misalnya jam 1 harus ke sini jam 2 tidak gitu ya Nah Ichibang kita lihat contohnya Ashita wa Tokyo e ikutsumori desu desok saya berencana pergi ke Tokyo disini eh apa namanya sudah merencanakan untuk pergi ke Tokyo tapi belum terjadwal Hai ini bang nih raigetsu atarashikurumao kau tsumori desu bulan depan saya berencana membeli mobil baru nah ini juga eh apa namanya sudah dipikirkan rencananya namun belum terjadwal nah inilah penggunaan dari kata tsumori yang paling penting adalah sebelum tsumori bentuk kamus kata kerja bentuk kamus itu yang paling utama hai kita lanjutkan oh ya ini saya ulang lagi kata kerja bentuk kamus perubahannya ini sudah beberapa kali saya ulang tidak apa-apa disini kata kerja pertama kita bisa ubah vokal i-nya sebelum mas dirubah ke vokal u gitu ya atau dalam objek karena dari baris i diganti ke baris u nah itu untuk berusatu ya misalnya tatoe bakal imas jadi kau masnya dibuang begitu ya terus ikimas iku ya masnya dibuang iki jadi iku yomi mas yomu ya minyak jadi mo masnya dibuang itulah untuk grup satu ya perubahan kamusnya oke grup dua gampang saja masnya dibuang langsung diganti dengan ru ya tabemas taberu kakemas kakeru nemas neru dan seterusnya oke lanjut ke grup ketiga gampang si mas jadi suru kimas jadi guru nah ini perubahan bentuk kamus sekedar mengingatkan barangkali ada yang sudah lupa gitu ya nah bentuk kamus inilah baru ditambahkan dengan tsumori artinya tadi apa berencana naik segi ke pola kedua disini disini ada bentuk nani nani te nani nani nakute ini ada dua jenis yang pertama te yang kedua nakute nah kata kerja yang digunakan adalah bentuk kemampuan minasan kanoke kemudian te atau nakute nah nanti kita akan apa saya tampilkan perubahan kanoke jangan khawatir nah saya jelaskan dulu penggunaannya pertama ini artinya te nya ini atau nakute itu karena minasan menyatakan alasan penggunaan umum ini secara umum te itu bisa digunakan untuk menggantikan node dan kara cuman ada beberapa perbedaan nanti setelah kalimat keduanya itu ini guna penggunaan umum dan menyatakan alasan nah tapi dalam buku ini atau dalam irodori yang saya gunakan untuk persiapan cft ini pola ini digunakan untuk menyatakan kesan atas kegiatan yang bisa dilakukan jadi menyampaikan kesan sesuatu yang telah dilakukan ya begitu itu boleh menggunakan nani nani te atau nakute nah sebelum menyatakan kesan terlebih dahulu disebutkan alasan biasanya gitu ya kenapa dia misalnya senang kenapa senang misalnya bisa berenang ada kata bisanya di sana nah itu boleh gunakan bentuk te tapi kanoke gitu ya nah oke kita lihat dulu perubahan kanoke nya disini minasan kata kerja bentuk potensial itu namanya kemampuan atau dalam bahasa memang tadi kanoke hai nah kita lihat disini golongan satu kata kerja golongan satu bunyi e itu diubah ke bunyi eh sorry maaf bunyi i dirubah ke bunyi e udah itu saja masnya tetap ada misalnya kata tsukurimasu menjadi tsukuremas ya yomimas yomi jadi yomemas kemudian kaimas jadi kaemas nah ini sudah berubah atau sudah berubah menjadi kanoke nah untuk grup dua gitu ya tambahkan raremas masnya dibuang bukan dibuang ini ditambahkan antara bunyi masnya tabemas tabera remas shirabemas shirabera remas mimas miraremas ini untuk grup kedua perubahan kemampuan atau kata kerja potensial kemudian shimas menjadi di kimas grup ketiga kimas jadi koraremas nah inilah perubahan bentuk ketiga ya bentuk ketiga untuk potensial nah perlu diingat minasan bahwa semua kata kata kerja yang sudah dirubah ke bentuk potensial ya yang rubah yang sudah dirubah ke bentuk potensial atau menjadi kata kerja potensial itu grup kedua minasan menjadi kategori grup kedua kenapa karena bunyi sebelumnya re semua bisa anda perhatikan situ bukan re maksud saya e semua nah kata kerja yang berbunyinya e itu pasti kata kerja kedua kan makanya semua golongan potensial kata kerja kata potensial itu menjadi grup dua sehingga jika ingin merubah ke bentuk naib bentuk kamus itu mengikuti apa namanya struktur bentuk kedua grup kata kerja kedua misalnya kita lihat di sini cukri mas kita mau merubah bentuk kamusnya udah tinggal masnya jadi buang jadi cukri ru tambahkan ru kan kalau bentuk mas bentuk kamusnya seperti itu Nah itu kalau kita ingin memodifikasinya ke bentuk lainnya lagi bentuk naib bentuk kita menggunakan kata kerja potensial bisa dilakukan dengan cara seperti itu mengikuti undang-undang grup kedua karena dia bunyinya menjadi e semua sebelum mas masuk kategori grup kedua kembali ke penggunaan te dan nakute tadi di sini kita lihat tadi sudah saya jelaskan penggunaannya seperti apa menyatakan alasan atas suatu kesan gitu ya tato eba ishiwa nih iro ino tokoro ni ikete yokata desu ne ikete ini dari kata ikimas iku merubah jadi ik mas karena bentuk potensial kemudian nah tadi saya bilang bahwa grup ke potensial itu semuanya grup dua maka bentuk T nya pun tinggal 6 buang masa sudah ganti dengan T di sini gitu kan iro ino tokoro ni ikete yokata desu saya senang ya Kenapa karena bisa ya di situ ikimas mengundung mana bisa karena bisa pergi ke berbagai tempat disini nah itu gunanya T di pola yang kita bahas sekarang Hai ini bang disini nihong de hatarake te ini kanji hatarake te ureshi desu ya hatarake ini juga sudah bentuk potensial Hai saya senang Kenapa karena bisa bekerja di Jepang senangnya itu kesan ya Minasang gitu ya alasannya apa ya itu karena bisa kerja di Jepang nah yang digunakan adalah kanoke Oke sambang nih Nah itu yang te sekarang kita yang nakute ya yang artinya tidak bisa berarti ya nae di situ nakute di hari libur sayang sekali saya tidak bisa keluarnya ini kesannya sayang sekali zanen Kenapa karena tidak bisa keluar keluar rumah maksudnya Minasang gitu ya Hai yombang oishirio riga taberare nakute zanen desu sayang sekali Kenapa saya tidak bisa makan makanan enak gitu ya taberare nai taberare nakute zanen desu nah inilah penggunaan te dan nakute yang menggunakan gabungan kata kerja ini adalah bentuk potensial untuk menyatakan kesan diikuti alasan Hai daijoubudeshoke Hai ja sambangni ikimasho nah ini berikutnya adalah nani nani shi nani nani shi nah ini juga sama si yang digunakan disini adalah kata kerja bentuk kemampuan nah apabila bentuk kemampuan ditambah si ini digunakan untuk apa menyatakan alasan yang lebih dari satu kegiatan yang bisa dilakukan nah sedikit berbeda dengan tadi kalau tadi cuman satu saja nah ini boleh lebih dari satu gitu ya alasan gitu ya yang menggunakan atau yang bisa dilakukan Oke langsung kita lihat contohnya nih Fuji sang ni nobore tashi suki ga deki tashi totemu ure shikata desu saya senang karena gitu ya sangat senang karena apa bisa mendaki gunung Fuji dan bisa bermain ski nah ini alasan dia senang kenapa karena bisa main ski kemudian juga bisa mendaki gunung Fuji lebih dari satu alasannya yang bisa dilakukan gitu ya maka boleh menggunakan shi dan shi Hai ini banglesnya asoko de boto ni no reru shi kire na keshiki ga mirareru shi totemu hitokuro da to omowemas gitu ya disana bisa naik boat ya bisa melihat pemandangan yang cantik juga saya pikir tempat yang sangat bagus ya ini pikir ya maaf salah ketik pikir saya pikir tempat yang sangat bagus kenapa dia berpikir ya tempat itu bagus karena bisa melihat pemandangan yang cantik itu alasannya dan bisa naik boat Hai oke lanjut ke bola keempat minasang Hai ini penggunaan nani nani toki ya ini saya rasa tidak terlalu sulit karena sedikit familiar gitu ya nah sebelum toki yang perlu diperhatikan adalah kata kerja eh sorry maaf kata bentuk biasa ini kata bentuk biasa nah eh kecuali untuk kata benda ini tambahkan no hati-hati kemudian kata sifat na ini tambahkan nanya muncul kalau kita menggunakan toki gitu ya hai artinya ketika pada saat atau pada waktu Hai Ichi banglesnya atau ewa aruite iru toki risu mimashta nih aruite iru ini berasal dari aruite imas bentuk te imas 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 bentuk kamus dari imas adalah iru aruite iru toki risu mimashta hai pada saat atau ketika sedang berjalan ya disini karena menggunakan te iru jadi disini gunakan makna sedang saya telah melihat tupai ini risu itu tupai risu mimashta hai ini banglesnya kaimono suru toki ya suru itu bentuk kamus gitu ya yang bentuk biasa dari shimas kaimono suru toki tomodachi to aimashta pada saat akan berbelanja saya bertemu teman misni hai aimashta sambang ame no toki kenapa pakai no karena ame adalah kata benda ini ame no toki dokomo ikimase ketika hujan saya tidak pergi ke mana-mana hai inilah penggunaan toki disini harus diperhatikan kalau kata benda pakai no kata sifat pakai na itu hati-hati hai jatsugi eto ini saya jelaskan kembali mengenai futsuke karena di toki tadi kan digunakan gitu ya di toki yang ini digunakan jadi supaya lebih mudah saya ingatkan lagi perubahan bentuk kamus atau eh maaf perubahan bentuk biasa atau futsuke nah kalau misalnya kita mau merubah kata kerja mas menjadi bentuk kamus ya itu jadi menjadi bentuk biasa maksud saya bentuk mas tulisannya mas gitu ya ikimas namimas kita rubah ke bentuk biasa maka yang kita cari bentuk kamusnya apabila ketemunya maseng ingin rubah bentuk biasa maka jadi bentuk nai gitu ya mashta jadi bentuk tak itu bentuk biasanya maseng desta jadi bentuk lampau nakata bentuk lampau dari nai nakata oke kalau kata benda ya kita tambahkan da itu futsuke sebenarnya tapi di toki tadi da nya nggak berlaku yang berlaku justru pakai no nah makanya tadi saya tambahkan disitu nah kata sifat i seperti biasa ini desnya dibuang langsung saja gitu ya i nya diambil utuh kata sifatnya itu utuh kemudian kata sifat na ini biasanya juga da atau kadang-kadang muncul na nah di toki tadi yang muncul itu na hai misalnya yang itu tadi kan nggak ada contohnya disini ya misalnya genki sehat gitu ya kita tambahkan toki genki na toki gitu ya pada saat sehat hai itu ya ini futsuke hanya mengingatkan saja hai tsugi sebelah selain futsuke saya juga akan mengingatkan kembali kata kerja bentuk na jadi dibuang ini agak banyak untuk mengingat-mengingat yang sudah mungkin sudah lupa dan sebagainya ini terjadi dengan siswa-siswa saya yang selalu lupa bentuk naik gitu ya bentuk futsuke itu lagi apalagi futsuke itu sangat sulit ininya memahaminya gitu ya nah kata kerja bentuk naik itu seperti apa kata kerja bentuk naik itu sebenarnya adalah perubahan dari kata kerja masing-masing menjadi futsuke naik futsuke maka kita gunakan yang naik hai caranya ubah bunyi i menjadi bunyi a sebelum mas itu minasang kemudian lalu buang masnya diganti dengan naik ikimaseng contohnya iki kita ubah jadi ika masnya tidak ganti jadi naik gitu ya ikimasen ikanai no mi maseng no ma minya jadi ma tambahkan naik no ma naik kaki maseng kawanai kaki maseng desita kalau dia lampau kakana kata negatif lampau yomi maseng desita yomana kata naiknya jadi kata itu saja ya gampang ini grup 1 kalau grup 2 sorry maaf ini saya lupa untuk masukkan grup 2 grup 2 kenapa tidak saya melakukan karena gampang tadi jadi saya tidak menyusukkannya tidak menghilangkan masnya saja hilangkan misalnya tabe mas hilangkan masnya tak jadi ganti naik tabe naik gitu sudah syirabe mas syirabe naik gitu ya apalagi mi mas melihat jadi minai ya gampang untuk grup 2 tinggal masnya diganti dengan naik hai ini perubahan kata kerja bentuk naik oke wari mas tak itu sudah saya mereview pelajaran yang sudah lewat berikutnya kita beralih ke bentuk tara yang kelima minasang nah disini kata kerja digunakan adalah kata bentuk ta gak hanya kata kerja sebenarnya kata sifat kemudian kata kerja kata benda yang ta itu bisa digunakan tak itu adalah bentuk biasa atau bentuk biasa dari kalimat lampau tambahkan tara ya artinya seandainya tokalau nah digunakan untuk kalimat pengandaian gini ya tara ini hai ini kita ambil contoh ishibang nih amegafuttara futtara furimaketowa nichiyobini shimasu seandainya turun hujan futtara itu dari furimasta furifuru jadi futtara pasar fleimarket dilakukan minggu ya pasar fleimarket itu adalah pasar luwak gitu ya pasar jual beli barang bekas hai namanya fleimarket atau free maketo hai ini bang ini chiyobihima datara nah kenapa yang jadi datara karena hima adalah kata benda des des ta itu bentuk tanya jadi data gitu ya datara dekakemasho seandainya hari minggu luang atau banyak waktu waktu luang gitu senggang ayo pergi keluarnya dekakemasho jadi sebelum ra itu bentuk tak nah bentuk tanya tidak hanya kerja kerja tadi sudah saya bilang ya nah ini sedikit kita ulang bentuk biasa lampau yang tak tak itu seperti apa terutama yang tak ya khusus ini perubahannya seperti apa ikimas tak kan it tak ya tak itu kan perubahan kalau kata kerja sama dengan te hanya berganti bunyi te yang jadi bunyi tak gitu kan ikimas tak jadi it tak ikimaseng des ta ya ini ikana daseng kita buat ikanai dulu kembali ke bentuk naik tadi kemudian dilampau kan tadi juga sudah saya bahas yang bentuk lampaunya i nya dirubah jadi kata ikana kata amedesta ya bentuk tanya amedata makanya tadi waktu disini ini hima hima itu kata sifat na sama saja dengan benda jadi datara gitu ya karena memang kata benda disitu jadi datara kata sifat na jadi datara amedja arimaseng des ta ya ini bentuk lampaunya amedja nakata kan kalau masengnya kan janai saja amedja arimaseng jadi amedja nai ya karena kita mau bentuk ta lampaunya amedja nakata i nya ganti jadi kata kata sifat isamu yang ikuti naik bukan gitu nah sebenarnya tadi i sebenarnya naik itu yang ikuti perubahan i gitu ya kata sifat i samu kata i nya dibuang jadi kata sama seperti naik tadi persis kata i nya jadi kata samu kunai samu kuna kata i nya dibuang karena naiknya kembali yang ini tadi amedja naik gitu ya emak tadi ikimasengnya ikanai karena kata lampaunya dan ini bentuk takta inilah yang kita mod gabungkan dengan tara dengan dengan rah yang artinya pengandaian pengandayan contohnya tadi sudah saya jelaskan hai oke nah berikutnya Roku Bang disini kita akan bahas sedikit tentang kata kerja pasif ya nanti akan setelah ini baru contoh kalimatnya ini pertama perubahan bentuk pasif terlebih dahulu bentuk pasif adalah atau ukemi dalam bahasa Bang itu yang artinya kata kerjanya menjadi di gitu kan dipukul dibuang dibuat gitu ya digunakan itu semuanya namanya bentuk pasif gitu ya Nah cara merubahnya bagaimana supaya kata kerja itu menjadi ukemi atau bentuk pasif tidak terlalu slid merasa bunyi diubah ke bunyi a gitu ya sebelum mas bunyi sebelum masnya ini i dirubah ke bentuk a kemudian tambah remas misalnya kita ambil kata tsukurimas ya rinya dibunyi jadi ra tsukura tambahkan remas tsukura remas nah ini sudah jadikan oke artinya di tsukurimas membuat tsukura remas dibuat hai yombang yomi jadi yoma tambahkan remas yoma remas nah udah jadi bentuk ukemi ini hai kaimas ya i jadi wa kalau bunyi a minasang itu jadi wa kawa tambahkan remas kakimas ki jadi kakaremas nah ini untuk grup satu atau golongan satu seperti ini perubahan ke ukemi lanjut ke golongan dua ukeminya ini agak panjang ya enggak ada yang dibuang-buang tapi makin panjang minasang nah kalau grup dua tinggal tambahkan raremas nya aja sebelum mas ya jadi tabemas tabera remas shirabemas shirabera remas mimas miraremas nah itu untuk grup dua tidak susah tapi tambah panjang ya karena raremas itu hai untuk grup tiga shimas jadi saremas kimas jadi koraremas nah ini sebenarnya minasang kalau minasang kita bisa perhatikan kata kerja golongan dua dan tiga tiga yang kimas terutama ini bentuk pasirnya sama dengan perubahan kanoke minasang kanoke kanoke tadi yang sebelumnya itu sama gitu ya jadi raremas tabera remas bisa makan artinya gitu ya kanoke jadi grup duanya ini mirip dengan sama persis perubahannya dengan kanoke gitu ya nanti yang membedaikan dalam kalimatnya konteksnya itu gitu ya kalau cuman kita bilang tabera remas nah itu enggak tahu yang mana yang arti yang pasif yang dimakan atau tabera remas bisa makan gitu ya jadi memang sedikit ini agak harus diperhatikan di konteks kalimatnya nah seperti apa penggunaan kata kerja bentuk pasif kita lihat di sini ya artinya kan di tadi sudah saya sampaikan ukemi itu artinya di ichi banglesnya raishu kokode konsato ga kaisai saremas kaisai saremas saremas berasal dari shimas grup ketiga jadi saremas minggu depan akan diadakan konser disini kaisai itu mengadalkan karena kita ubah ke pasif jadi diadalkannya kaisai saremas ini bangnya astah shichikara hanabi taikaga okonawa remas okonawa remas ini berasal dari kata okonai mas i nya jadi wa okonawa tambahkan remas grup satu okonawa remas besok akan diselenggarakan ini kan okonai mas tuh menyelenggarakan karena dirubah ke pasif okonawa remas artinya diselenggarakan besok akan diselenggarakan pesta kembang api dari pukul 7 nah ini salah satu penggunaan bentuk pasif ya ini ini bentuk pasif yang normal penggunaan yang secara umum nanti ada penggunaan secara khusus nanti ada tapi belum masuk ke bab itu hai daijobu desu ka hai jatsugi desu ni kita ke nanabang ikimasu hai nanabang ini polanya adalah ini sebagai pengulangan ya karena di awal tadi muncul nanti juga muncul makanya saya ulang kembali ya ini adalah kata kerja bentuk te tambah imasu gitu ya te imasu nah gunanya untuk kenapa menyatakan aksi yang sedang berlangsung atau dalam bahan saya boleh diartikan sedang ini pengulangan saja minasan untuk mengingat karena nanti akan terpakai lagi kalau tuya dan ima tatoibani ichibang ima terebyo mite imasu sekarang sedang nonton TV atau saya sekarang sedang menonton TV ya sedang berlangsung mite imasu hai ini bang hong oyonde imasu saya sedang membaca buku nih hong oyonde imasu saya sedang sedang membaca buku nah ini adalah penggunaan te imasu ya barangkali menasang lupa jadi saya ulang kembali hai jatsugi bangles ni ikimasu hai nah berikutnya adalah pola penggunaan pola kalimat mo nani nani mashta hai nah pola mo nani nani mashta ini menyatakan aksi yang telah atau sudah selesai dilakukan mo sendiri artinya sudah gitu ya jadi ini enggak terlalu sulit tatoibani ichibang sukudai wa mo yarimastaka yari mashta sorry yari mashta ya setelah mo diikuti oleh kata kerja bentuk mashta tugasnya sudah saya kerjakan gitu ya hai ini bang mo asa gohangu tabi mashta ya apakah mo asa gohangu tabi mashta apakah sudah sarapan atau makan pagi gitu ya hai ini penggunaan mo diikuti harus bentuk mashta ya hai i desu ne jatsugi kyubang ikimasu hai jat pola kalimat nomor sembilan adalah penggunaan madana te imaseng te imaseng ini diambil dari te imas yang tadi kan sebelumnya itu pola te imas yang saya ulang kembali tadi nah apabila kita ketemu kalimat mada plus te imaseng tapi negatif ya minasan imaseng ini menyatakan aksi yang belum dilakukan terbalik dari mo mo nani nani masak tadi ini kebalikannya harus ada madanya te imaseng kalau menyatakan belum disini tatoiba sukudai wa madaya te imaseng tugasnya belum saya kerjakan berarti belum dilakukan atau belum selesai ini ekor sini belum dilakukan sukudai wa madaya te imaseng belum mengerjakan pr atau belum saya kerjakan pr-nya kayak nih Bang ini ada pertanyaan dan jawabannya mo asa gohangu tabi mashtaka apakah sudah sarapan iye madata beti imaseng itu ya madata beti imaseng belum makan sini hai inilah penggunaan mada plus te imaseng hai yang artinya belum hai tsugi e jubang ikimas ne sama ini penggunaan mada lagi minasan disini tapi tidak ketemu imaseng ketemunya imas te imas nah pola ini digunakan yang artinya menyatakan aksi yang masih dilakukan dan berlanjut ini mirip dengan te imas yang baru saya jelaskan yang nomor berapa tadi 8 atau 7 nah cuman bedanya ini ada kata mada nah apabila ditambahkan mada gitu ya maka aksi itu sedang berlangsung tapi apa namanya ya mengandung nuansa atau makna bahwa berarti dari tadi sampai sekarang kita ngomong tuh masih berlangsung atau masih terjadi ada itunya gitu ya kata madanya tatu eba ijibang nih Omise wa ima madaya te maska apakah tokonya sekarang masih buka masih masih kan menandakan bahwa dari tadi sampai sekarang masih berlangsung gitu ya nah itu silahkan gunakan mada te imas hai ini bang disini ah otosawa ima toko gitu ya ayahmu dimana sekarang atau dimana mada shigoto shiteiru masih bekerja loh shiteiru ini bentuk kamus futsuke dari shite imasio gitu ya ini mungkin dengan tumodachi tumodachi gitu ya jadi pakai futsuke mada shigoto shiteiru masih bekerja loh gitu ya masih bekerja berarti kegiatan kerjanya masih berlangsung sampai sekarang dari tadi sampai sekarang masih berlangsung maka gunakanlah mada te imas hai keju ichibang disini kita ke nomor 11 nah ini penggunaan eng deskah gitu ya nah kata bentuk biasa yang digunakan supaya bisa dengan eng deskah tadi sudah bentuk biasa silahkan dicek kembali minasa kata bentuk biasa gitu ya nah tapi hati-hati untuk kata sifat na dan benda ini masuk na atau gunakan kata na plus eng deskah harus muncul na nya kalau kata sifat na dan benda ini pengecualian jadi harus hati-hati berbeda dengan jadi yang sering berubah itu kata benda kalau futsuke futsuke kata benda tuh sering berubah-rubah ketemu apa ketemu apa dia sering berubah minasa jadi hati-hati seperti tadi kata benda kalau ketemu toki jadi no gitu ya ini ketemu eng des jadi na ya kan beda-beda itu hati-hati di kata benda nah pola kalimat eng deskah ini digunakan gitu ya untuk meminta penjelasan secara detail atau secara rinci biasanya dari hal apa yang dilihat dan didengar begitu ya itu eng deskah contohnya nah disini lihat seijing ini bacanya seijing no hi wa nanyo surung deska di hari kedewasaan gitu ya orang-orang melakukan apa nah di ini kalimat melakukan apa kalimatannya itu itu mengandung makna berarti kalau menggunakan nanyo surung deska berarti dia minta penjelasan secara rinci gitu ya hai jatni bang kono keiki oishi desu ne kue ini enak ya gitu ya jibu tetsukutan desu ka apakah kamu membuatnya sendiri nah dia ingin tahu ini ya apakah apa namanya kamu membuatnya sendiri begitu ya dia ingin penjelasan gitu ya dari si pembuat kue ini ini digunakan eng desu ka gitu ya penggunaan eng desu ka penjelasan secara rinci hai lanjut juni bang des hai berikutnya adalah penggunaan sika disini sika nah ini hati-hati sebelum sika harus kata benda nah setelah sika itu harus bentuk negatif minasang harus bentuk negatif ya mau tuh kata kerja kata sifat benda harus negatif kalau ada sika gitu itu itu tanda-tandanya kalau dalam ujian kalau ketemu sika cari yang negatif setelahnya itu sudah jelas gitu ya nah kapan digunakan menyatakan keterbatasan kuantitas atau suatu lingkup gitu ya terkadang mengandung makna zanen atau kasihan jadi semacam apa ya keterbatasan kuantitas itu jumlah atau suatu ruang lingkup yang kita bicarakan artinya hanya gitu ya kita lihat disini Ichibang Watashi wa ni hiya kueng shika moti imase saya hanya mempunyai 200 yen nah 200 yen itu kan apa ya secara kuantitas kan terbatas ya sedikit mungkin sesuai pembicaraannya disitu mungkin mereka sedang membicarakan makan siang atau apa itu ingin beli apa tapi ternyata cuman punya 200 yen nah itu ada mana zanenya juga disana perasaan yang disitu yaitu penggunaan shika hai jani bangresnya norimono wa mitsu shika norimasen deshita saya hanya bisa menaiki tiga wahana permainan nore norimono itu warna permainan minasang hai nah disini ada semacam makna zanen gitu ya ini sesuai konteks pasti mengandung makna perasaan ini ada perasaan ya entah perasaan zanen atau perasaan misalnya eh apa namanya merugi gitu ya nah dia menggunakan shika nih jadi saya hanya bisa menaiki tiga wahana permainan disini ada semacam keterbatasan kuantitas hanya tiga gitu ya nah pada saat seperti itu gunakan kata shika nah ini semuanya lihat negatif kan ya hai oke sebelum setelah shika harus negatif hai ii desu ka sugi juu sambang nikimas hai ini penggunaan daki nah dalam bahasa Indonesia diartikan sama-sama hanya itu mirip dengan shika tadi minasang cuman di daki ini ya memang mengandung makna suatu batasan cuman batasannya tidak dijelaskan apakah kuantitas atau apa ini batasannya lebih luas gitu ya tapi tapi di daki ini tidak mengandung atau tidak menggambarkan perasaan kalau shika tadi kan ada semacam menggambarkan perasaan walaupun tidak semua kalimat nanti tapi memang kebanyakan lazimnya menggambarkan perasaan sedangkan daki wa tidak itu bedanya dan setelah daki kalimatnya positif tidak negatif gitu ya saya hanya pulang sehari ke rumah orang tua nah disini ya suatu batasan tuh ini hanya sehari tapi ini sehari tuh bukan kuantitas ya semacam mungkin periode waktu gitu ya hai ini bang ini silahkan gunakan hanya pensil saja gitu ya ini membatasi ya tidak boleh yang lain kecuali hanya dengan pensil empichu daki tsukate kudasai nah ini setelah daki boleh kalimat apa saja ya positif gitu ya boleh digunakan setelah daki inilah perbedaan daki dengan shika tadi hai tsugi juyombang nih nomor 14 nih nani nani tarishite nah ini yang digunakan adalah kata kerja bentuk tah tambahkan rishite ini bentuk tah sudah belajar di yang sebelumnya minasan video sebelumnya lagi di cek kembali nanti nah pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan contoh aktivitas yang mewakili berbagai aktivitas lainnya ini mirip dulu kalau ada yang pernah belajar tari tari sorry karashimas nah itu sama cuman di buku irodori atau di dalam percakapan sehari-hari itu ya banyak sekali hanya disingkat satu diambil satu kemudian ditutup dengan site kemudian dilanjutkan dengan kalimat apa yang ingin dibicarakan biasanya masih berhubungan dengan perasaan gitu ya karena T nya itu karena mirip dengan T yang alasan tato eba ni ichibang yasumi no hijik kade ongaku hitariste tanoshikata desu pada hari libur saya mendengarkan musik di rumah dan kegiatan lainnya dan itu menyenangkan jadi kalau kata kerja itu kita sebutkan dengan pakai tari itu berarti sebenarnya itu mewakili tapi kegiatan lain yang kita tidak ingin yang kita tidak sempat atau memang kita tidak menyebutkan semuanya gitu ya hanya perwakilan nah disini perwakilannya adalah mendengarkan musik bisa jadi ada kegiatan lain tapi tidak tidak apa ya mungkin terlalu banyak jika disebutkan maka itu disingkat sudah cukup mewakili yasumi no hi ya ongaku kitari itu jadi boleh disebutkan satu kemudian dipotong dengan shite kemudian diikuti dengan apa kesannya gitu ya misalnya tanoshikata desu nah itu bisa seperti itu dalam percakapannya nah kalau yang belajar minane hungo ini tidak pernah ditemukan seperti ini tapi ketika kita di jepang itu ini orang jepang banyak sekali menggunakan yang modul seperti ini makanya Irodori itu menengahi informasi yang apa komunikasi yang sesungguhnya yang real di jepang itu digunakan lah di buku Irodori itu atau GFT GFT itu sebisa mungkin dia ujian tapi ujiannya yang real dipakai di kehidupan sehari-hari minasan percakapan bahasa lisan ini harusnya ada shitari di setelah osaberi maaf saya ngobrol dengan teman dan kegiatan lainnya dan itu menyenangkan teman-teman itu osaberi o osaberi o tarisite tanoshikata desu hai itu ya penggunaan tarisite hai oke saigo desu nih nomor 15 hai pola kalimat nani nani naku cha naranai ini naku cha naranai nah sebelum naku cha naranai atau pola yang digunakan adalah kata kerja bentuk nai tadi juga sudah saya ulang kata kerja bentuk nai sengaja tadi saya ulang di depan itu supaya nanti disini tidak bingung nah kata kerja bentuk nai cuman i nya dibuang diganti dengan ku cha plus naranai naku cha naranai nah pola kalimat ini adalah ragam lisan atau non formal dari nakireba narimaseng kalau yang sudah pernah belajar gitu ya nakireba narimaseng yang artinya harus nah ini yang nakucha naranai tidak formal minasan ragam lisan dan orang-orang dekat yang kita ngomong dengan orang dekat artinya harus tatoeba ni kusuryo no mana ku cha naranai dari kata nomimas jadi no mana i nya jadi ku cha nih kusuryo no mana ku cha naranai harus minum obat nah ini bang nih oh iya mei ni otoshidama o agi na ku cha naranai ini age mas jadi agi nai agi na ku cha i nya hilang agi na ku cha naranai harus memberi angpau ya otoshidama kepada para keponakan ya ini oi keponakan laki-laki mei keponakan perempuan hai agi na ku cha naranai harus memberi angpau kepada atau para ponakan hai oke minasan sudah 15 pulang cukup banyak ya karena beberapa saya ulang-ulang-ulang seperti bentuk futsuke kemudian tadi ada naike saya ulang lagi supaya nyambung dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya nah itu kan bentuk teh, bentuk ta, bentuk nai futsuke itu nyawa-nyawa dalam bahasa Jepang jadi mau gak mau minasan harus matangkan dulu itu nanti baru bisa lah kemana-mana kalau itu tidak ya gak bisa kemana-mana gitu ibaratnya hai, jah eto kyo wa desu ne kore de uwa rimasho arigato gozaimashita hai, minasan sampai bertemu di lain waktu o tsukari sama desu hai, sayonara selamat menikmati selamat menikmati